hai 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 dalam bentuk tangkorak anjay ini wah bisa sobek dan ini kurang dewasanya si Bloncocela jubata kalau ini masih bayi yang ini udah dewasa tuh lihat Halo guys balik lagi di channel kita Zilla World hari ini aku akan memberitahu kalian ada penemuan yang gokil sih langsung aja kali ya mencari pokoknya ada hubungannya sama disini guys jadi ini ternyata ada lubangnya jadi selama ini aku disini nyari-nyari kayak bunglon nggak pernah kelihatan lagi ya pernah kelihatan sih tapi sekali dua kali doang di daerah situ ada pohon-pohon gitu kan ada pohon-pohon di situ itu biasanya terjadi penampakan bunglon-bunglon surai atau apa yang lainnya Bloncocela jubata ya Nah terus udah lama tuh enggak enggak kelihatan Nah aku menemukan satu disini guys ternyata dalam bentuk tangkorak anjay ini ini nggak tahu kapan dia masuk sini tapi yang jelas sudah lama dan ini bukan iguana ya apa iguana nih jangan-jangan depeng nih ya ampun lihat sudah kayak iyalah tuh Bro kamu kok bisa sampai sini dan nggak cuma itu ada kakinya ternyata tuh komplit ada lagi nggak nih oh nih nih wih kukil lihat nih nih kalau kalian penasaran ehm tangkoraknya si Bloncocela jubata ya tuh kayak gini guys ini kakinya ih ada kukunya bahkan kukunya tuh kukunya tuh kukunya tuh kukil kukunya masih nih aku pastikan dulu bukan iguana ya tuh lihat jadi kalau iguana ya di bagian atas sini nih ini ada kayak titik ya kayak mata ketiga gitu kalau bahasanya di forum di titik disini itu nah itu untuk mengatur suhu panas si iguana ya untuk mengetahui dia kalau kepanasan dan kalau di data giginya dan bentuk ini ya kerangka kepalanya itu beda sama iguana kalau iguana itu dia bagaimana jelasinnya ya Mari kita kesebelah guys ini karena isinya suruh kata aman ya kenapa kalau ini kabur sih asal jangan lupa ditutup aja ya ambil yang Apple to Apple ya ini nih ya kayaknya wah ini kabur guys nah ini aja buangnya keren buangnya aja up nah ini dia nih lihat nah kerangkanya kan bisa dilihat ya kalau bagian kepala itu bisa dibandingin lah ya oke ini tak balik dulu set nah terus tak zoom biar kalian bisa lihat dengan jelas ini broncocela jubata tabung lam surai yang ini iguana lihat bedanya bisa lihat ya kalau si broncocela dia eh apa ya tangkoraknya tuh dia melancip ke depan guys sedangkan iguana enggak terus soket matanya itu juga dia ada di atas kalau broncocela agak kebelakang gitu tuh giginya sih kalau tak lihat sih mirip ya nah terus aku yang bilang tadi ya mata ketiga tadi ya nah kita balik ini kan nggak ada nih ini full full sisik ya tuh sisik nah kalau ini tuh di tengah tuh dia ada tiknya seperti ini guys nih aduh nggak kelihatan ya nah itu kalau ini aduh tuh kena kukunya diangkat sama dia aduh nah tuh kepalanya juga beda dari tampak atas kepalanya kalau si iguana dia cenderung melebar guys kalau broncocela dia ke depan mancung gitu ya tuh ini bukan karena udah jadi tengkorak terus dia berubah ya ini bahkan kalian bisa masih lihat sisiknya oh ini kakinya kakinya kita bisa bandingin ini 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 nih kalau kakinya iya ada ulitnya guys iya ada ulit iya 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 kakinya ya di sini tuh bisa dibandingkan juga ini kaki belakang bahkan ini ada pinggangnya guys tulang pinggangnya di sini tuh ini tulang pinggang itu tulang pinggang kakinya si iguana itu tidak sepanjang si broncocela lihat ini kakinya tuh kakinya keker gitu ya kalau iguana keker gitu sut ini broncocela ramping ya tuh sama-sama alboreal ya oh iya jarinya ada berapa ya cuy coba kita tahu jari dari bunglon surai kayaknya sih sama ya satu, dua, tiga, empat, lima ya sama sama kok sama ya cuy tuh carinya jari-jarinya ada kukunya sedangnya masih ada kukunya gokil gokil masih utuh kayak gini ya sisiknya tuh sisik kaki beda kan ini tulangnya panjang banget dari sini sampai sini kalau iguana gak ada cuy gak sepanjang itu gitu dia kayak, tuh kayak keker gitu ya tuh ini ramping ya memang larinya memang raja ngacir nih londok gila tulang ngangnya masih lah tulang apa sini tulang serangka ini dada kayak duri ikan dan dia panjang guys ekornya tuh bisa, ekornya tuh nih dia mulai dari jadi sentah nih ekornya tuh dari sini ya kalau gak salah mulai ya sampai sini, jadi panjang banget kalau dibandingin sama iguana tuh jauh terus dia tuh ekornya ramping juga gak gendut seperti ini besok 8-8 kita cari yang hidup ya jadi kita bisa lihat jelas gitu lah bedanya cuy adanya yang sudah jadi terangka seperti ini sih sama iguana sih aku jujur belum pernah lihat tangkorak yang babynya sampai yang utuh seperti ini keren banget ya waduh kayak terminator bro nih giginya tuh coba kita lihat bagian gigi sekarang ya gigi seekor iguana ukuran 40 cm ini dia 1 2 3 muka-muka kelihatan ya agak susah soalnya kelihatan gak guys tuh lihat udah kayak kecil-kecil tuh ya dia memang kayak di dalam gitu sih tuh kelihatannya dari sini doang tuh nah kalau si broncocela jelas banget tuh lihat dan ini kalau aku boleh katakan dia lebih sakit gigitannya daripada iguana guys asli ini ya kalian digigit ini itu pasti minimal berdarah guys tapi kalau ini gak bisa dibuktikan ayo mengap 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 ya udah kita paksa dia gigit yuk ini ah buka mulut ayo gigit nah ayo ini aja gak mau gigit ya tapi beneran ini lebih sakit giginya si broncocela jubata daripada uh kepalanya lepas guys daripada iguana ukuran segini ukuran segini ya tapi kalau yang dewasa wah bisa sobek dan ini ukuran dewasanya si broncela jubata kalau ini masih bayi yang ini udah dewasa tuh lihat keren ya kepalanya beda tuh jadi ini juga bisa jadi acuan bedanya londok sama iguana ya cuy kepalanya juga udah beda coba ditaruh atas nah nih beda ya tuh waduh tuh nih nih tuh beda ya ini lebih lonjong lancip yang ini agak besek tuh oke yaudah guys itu mau masukin ke dalam ya oh iya buat kalian yang miat sekalian jualan green iguana columbia tanpa cula cula club ready tuh siap diadopsi pokoknya kondisi mulus bisa dijinakan terus kualitasnya gak kaleng-kaleng guys tuh lihat mantap ini keren udah mulai mutasi jadi silver nanti kepalanya nah ini kalau versi dewasanya ya cuy versi dewasanya jelas udah berubah tangkoraknya akan lebih besar kalau yang dewasanya sendiri aku pernah lihat ya tangkoraknya seperti apa ya mirip-mirip kayak gini lah ya gak jauh beda soalnya kan kepala sama kulit kepalanya dia kan gak gak gitu apa ya ketara tebelnya gitu guys gitu nih kayak gini nih kepalanya kayak gini cuman tanpa delap tanpa apa oh tanpa itu nah itu yang gelambir-gelambir itu sama tanpa pipi ya mantap mau iguana apa albino green green red albino red iguana terus iguana apapun yang common itu tengkoraknya akan sama kecuali nanti kalau udah beda species tengkoraknya mungkin beda ya kayak cuban lah apa beda lagi gitu jemen junior pindah sini ini ya red super red iguana ready juga guys yang minat langsung WA di deskripsi ya udah gitu dulu ya kayak vlog kali ini tadi tentang bedain tentang korak roncacal jubata dan iguana iguana atau common iguana gitu dulu vlog kali ini thank you subscribe like komen untuk mendukung channel ini agar tetap berkembang kita ketemu lagi disini guys semoga bisa jangan lupa ada yang gak tau datang di lain guys bye bye santai dulu disini guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih